Pria ini kepergok warga saat membongkar warung kopi. Pria separubaya tertangkap basa oleh warga sedang membongkar sebuah warung kopi di Jalan Adoni Samad, Kota Pelanggaraya. Topatnya di samping kantor Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalteng, Rabu siang 27 Maret 2024. Setelah diamankan, warga mengikat tangan pelaku dengan tali sembari menunggu pihak kepolisi yang datang. Tertangkapnya pelaku, percobaan penjurian ini menarik perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas. Aksi percobaan penjurian itu pertama kali diketahui oleh Zulkarnain yang tinggal di samping warung kopi tersebut. Zulkarnain curiga melihat seorang pria mengendarai spilomotor berhenti dan berjalan menuju warung kopi milik Sony yang sedang tutup. Pelaku kemudian membongkar gembok pintu warung dan masuk ke dalam untuk mengambil barang jualan. Melihat hal itu, Zulkarnain dengan sigap menangkap dan mengamankannya. Meski sempat melawan dengan menyemprotkan setinis cairan perumas ke wajah Zulkarnain, namun akhirnya pelaku berhasil dilumpukan. Awalnya saya melihat seorang pengguna remokor yang gelagetnya menceritakan. Sendirian ya? Ya, sendirian. Tengok-tengok. Selama hari ini saya ikuti. Ternyata dia membongkar ini, membongkar salah satu warung. Toko yang kebetulan menyewa di lahan saya. Tapi tokonya tutup, waktu itu orangnya nggak ada? Nah, kebetulan toko dan warung ini kan ditinggal orangnya kerja keluar dalam keadaan kosong. Jadi saya samperin orang tadi. Ternyata... Apa? Mencoba kabur apa? Nggak ada. Ya, mencoba kabur kayak gitu. Kayak ada-ada-ada ketemu langsung saya tangkap aja yang mulia. Ada pakai apa sih membukanya? Nah, kurang tahu sih. Karena pesisinya pada saya ketemu itu kan sudah berada di dalam. Tapi belum sempat ngambil ya, cuma sudah dibukanya toponya. Dibongkar aja sih. Sempat ngambil apa-apa sih, cuma dibongkar. Ya, ya. Setelah diamankan oleh warga, pelaku kemudian dijemput oleh mobil patroli Satuan Samap Tapolres Tapalangkaraya. Beserta barang bukti satu unit sepeda motor, sebuah tas kecil, serta botol cainan pelumas milik pelaku yang digunakan saat beraksi. Dari Palangkaraya, Tim Liputan, Tabengan TV Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya.